Intro Belum lama ini viral video Putri Candrawati merayakan ulang tahun suaminya Verdi Sambo yang ke-49 tahun. Momen Putri Candrawati mendoakan suaminya tersebut pun menjadi sorotan. Dalam sebuah akun TikTok tampak Putri Candrawati semangat dan bahagia dalam memberikan ucapan doa untuk Verdi Sambo. Selain berharap suaminya dapat menjadi pribadi yang lebih baik, Putri Candrawati mendoakan agar Verdi Sambo selalu bijaksana dan mengandalkan Tuhan. Netizen pun menyoroti Putri Candrawati yang sangat lancar dalam berbicara dibanding saat dirinya berada di persidangan. Bapak kami yang di surga, dikutuskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah keandangmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, penampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari paling jahat. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bisa dibilang satu persatu. Terima kasih buat kalian semua. Dan untuk yang ulang tahun, selamat ulang tahun sayang. Semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dan sukses terus dalam berkarir. Selalu mengandalkan Tuhan dan yakin selalu bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai apa-apa dimanapun berada. Dan yang paling selalu harus diingat adalah di pundak papah ada dua bintang. Yaitu sebagai penerang dan penunjuk arah dalam menjalankan pekerjaannya. Selalu bijaksana dan mengandalkan Tuhan. Dan selalu yakin bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai. Ada satu ayat alkitab yang akan saya berikan yaitu Masmur 20 ayat 4. Itu bunyinya adalah diberikan apa yang engkau yakini dan dijadikan apa yang engkau rancangkan. Maksudnya adalah bahwa apapun yang dilakukan dengan niat baik dan selalu mengandalkan Tuhan pasti akan selalu diberikan oleh Tuhan yang menguasa. Selamat ulang tahun yang ke-49. Semoga ke depan tambah lebih dan lebih lagi. Dan doa kami selalu menyertai apa-apa. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website bangkapos di bangkapos.com dan posberitung.co Terima kasih telah menonton!